Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara Kita membahas etika politik KLB versus AHY Tadi sudah disebutkan oleh pengamat politik mengenai adanya intervensi Mungkinkah itu atau seperti apa sebenarnya cerita yang sebenarnya Pak Ramad? Iya, saya menghormati Bang Ubaidillah ya ini adalah senior kami ya Komentar-komentarnya sangat komprehensif dan teduh gitu ya Tapi untuk kali ini saya ingin membantah apa yang disampaikan oleh Bang Ubaidillah Tidak ada intervensi istana dalam konteks ini Kalau melihat sejarahnya adalah di Partai Demokrat itu Itu sudah terjadi kanker stadium 5 Dan bisul yang sangat membengkak luar biasa Dan meletusnya itu sekarang gitu Kenapa kanker stadium 5? Semasa pilkada, pilek itu kader-kada di daerah dipungutin semua oleh DPP Dipungutin apa nih? Oh ada mahar politik Kemudian DPC-nya berbeda pendapat sedikit lalu dipecat DPD-nya berbeda sedikit lalu dipecat Coba lihat di sipol KPU Berapa banyak itu Berbeda ini berbeda menyimpang atau seperti apa? Berbeda argumentasi saja langsung di PLT Coba lihat di sipol KPU Berapa banyak PLT-PLT ketua DPC dan DPD di Partai Demokrat Dan itu pemecatan itu PLT itu tanpa mekanisme partai Mekanisme partai itu adalah dipanggil dulu Ada hak jawab, ada pembelaan Ada mekanisme di majelis di mahkamah partai Ini gak pernah dilakukan Begitu berbeda langsung pecat Begitu berbeda langsung pecat Tapi kenapa masalah ini tidak diungkapkan di KLB 2020 lalu Pak? Gak berani Ketua DPC sama ketua DPD itu mana berani dengan Pak SBE Apalagi mereka masing-masing sendiri-sendiri Keberanian itu muncul adalah Apabila ada sosok tokoh yang menyatukan Karena bersama itu pasti akan mampu melawan Melawan dalam tanda kutip Nah, saya lanjutkan tentang alasan Pak Muldoko Tanpa keterlibatan istana Jadi ini adalah bisul yang ada di dalam Partai Demokrat sendiri Tahan dulu Pak Rahmat, saya beri kesempatan Bang Adi Bang Adi, apakah betul seperti itu? Apakah betul yang dikemukakan oleh Pak Rahmat? Ini lalu Pak Rahmat kan gak ada dalam Kongres Dia tidak ikut dalam Kongres 2020 Di situ dibahas secara demokratis Semua termasuk ADRT Jadi ini lalu kemudian Satu tahun sudah berlalu Tidak ada masalah Kalau ada masalah Dalam Undang-Undang Parkol Dan dalam ADRT Ada jalurnya Namanya Dewan Kehormatan Dan Mahkamah Partai Silahkan ajukan di situ Tapi gak ada yang mengajukan begitu Satu tahun kemudian Ketika ada yang mau beli partai ini Ada kemudian mulai jual-jual partai Ketemulah broker-broker yang mau jual-jual partai Dengan yang mau beli Kebetulan punya kekuasaan Dan uang Kalau soal kader Kader yang dipecat sepihak Seperti apa Bang Adi? Ini yang Mereka ini yang mau jual-jual partai Kenapa dia tidak dipecat? Karena dia bersekongkol dengan Elemen di luar partai Yang mempunyai kekuasaan Anda dua Ini yang mereka dipecat Bukan karena soal KLP Tapi mereka Bersekongkol dengan elemen kekuasaan Dan terbukti Tadinya kan Muldoko bilang Oh enggak Cuma ngopi-ngopi Foto-foto Sekarang kita lihat semuanya Apa yang kami katakan benar Dan mereka-mereka Yang sudah menjadi pengkhianat-pengkhianat itu Ya pantas dipecat Untuk apa? Mereka bersama-sama partai demokran Tapi mereka bermain dengan kekuasaan Tanya Pak Muldoko itu KTA-nya apa? Siapa yang tanya tangan di KTA? Katanya baru diberi KTA pada waktu KLB kemarin Lah KTA itu siapa yang tanya tangan kalau begitu? Kan dia belum jadi ketua umum Inilah bayangin Orang yang bukan dari dalam partai Bukan dari partai Tiba-tiba eh Nomor pun tidak dikongresuan biasa itu Eh tiba-tiba jadi ketua umum Ini cuma dagelan politik Dan kita semua bisa melihat Baik-baik Kita akan konfirmasi Soal KTA yang dimiliki Pak Muldoko Ini seperti apa sih? Apakah betul Dari agenda ngopi-ngopi kemarin itu Pak Rahmat? Oke Jadi partai demokrat ini Diciptakan Dilahirkan oleh para pendiri partai Adalah partai terbuka Bukan partai tertutup Seperti sekarang Karena partai terbuka Karena itulah Pak SBY kemudian bergabung Ke dalam partai demokrat tahun 2003 Padahal partai demokrat didirikan tahun 2001 Jadi Pak SBY itu bukan pendiri partai demokrat Beliau adalah mengkopol hukam Yang kemudian bergabung kepada demokrat Jadi sama saja dengan Pak Muldoko Yang sekarang Orang luar yang bergabung kepada demokrat Kenapa bergabung kepada demokrat? Karena inilah yang dilakukan oleh para pendiri dulu Bahwa partai demokrat adalah partai terbuka Bagi seluruh putra-putri bangsa Indonesia Baik Mungkin ini penasaran juga ya Tidak hanya Bang Andi dan juga mungkin Bang Ube Tapi masyarakat yang memaksikan Indonesia bicara saat ini Seperti apa sih mekanismenya Pak Muldoko ini Tiba-tiba bergabung dengan demokrat? Apakah memang Pak Muldokonya yang Ya mengajukan diri Atau ada yang Ya memberikan jalan begitu mungkin Pak Rahmat? Jadi bisul yang luar biasa Di dalam partai demokrat Kanker yang sudah mencapai stadium 5 Di dalam partai demokrat Puncaknya adalah ketika Kongres 2020 Dengan lahirnya Terpilihnya AHY Yang melabrak semua aturan anggaran dasar Terpilih tanpa adanya tata tertib Terpilih tanpa adanya laporan Pertanggung jawaban keuangan oleh Ketua Umum Dan laporan pertanggung jawaban pengurus oleh Ketua Umum Pak SBE waktu itu Tiba-tiba AHY terpilih jadi Ketua Umum Jadi seluruh kader di seluruh Indonesia Protesnya luar biasa Nah bisul yang luar biasa inilah Kemudian Memicu Nah pemicunya itu adalah ketika terjadinya Bencana di Kalimantan Jadi kader Itu mendekati berbagai pihak Untuk membantu bencana di Kalimantan Nah Pak Muldoko waktu itu turun tangan Membantu Kader-kader demokrat yang terkena bencana di Kalimantan Dibantu oleh Pak Muldoko Tanpa berpikir panjang Gitu Tanpa melihat bahwa ini adalah kader partai Pak Muldoko yang melihat ini adalah warga Indonesia yang harus dibantu Nah oleh tokoh senior partai Ini dilihat Wah inilah sosok yang sangat peduli dengan masyarakat Inilah sosok jenderal yang mengayomi Inilah sosok jenderal yang demokratis Lalu para pendiri kemudian berinisiatif Untuk mendatangi Pak Muldoko Karena keinginan KLB itu udah dari tahun lalu Tetapi siapa yang akan menjadi ketua umum Nah ini yang belum ketemu Nah kejadian bencana di Kalimantan Bencana banjir itu Membuka ruang bagi para pendiri Dan tokoh-tokoh partai Untuk menyampaikan keinginannya kepada Pak Muldoko Pak Muldoko gak mau Gak mau karena Pak Muldoko tahu dengan etika politik Tetapi kemudian Kader para pendiri menjelaskan Keadaan partai demokrat Ini adalah jihad politik Jihad demokrasi Indonesia Jihad masa depan Indonesia Yang disampaikan ke Pak Muldoko Kenapa? Karena kalau demokrat Ini kepemimpinannya tidak diganti Majelis tinggi tidak dibubarkan Maka politik Indonesia Merosot turun jauh sebelum Baik-baik Kita konfirmasi langsung ke Bang Andi Silahkan Bang Andi Baik Ya Dia tadi bandingkan Pak SBE sama Pak Muldoko Wah sama-sama katanya orang luar Ini Pak Rahmat gak ngerti lagi nih Siapa yang kasih nama partai demokrat Nama partai demokrat dari mana? Dari SBE Siapa yang bikin lambang partai demokrat nih Etakambangnya nih Pak SBE Ditanggah itu Pak Muldoko nyanyi Mas partai demokrat Mega berkembang Itu tau gak Pak Muldoko itu? Siapa yang bikin itu? Pak SBE Siapa yang bikin manispec itu partai demokrat? Pak SBE Jadi Pak SBE ini Mendagang Lokomotif dari partai demokrat Dari dulu sudah berbuat Merancang partai demokrat Menyiapkan partai demokrat Lalu ini bikin gerbong-gerbong Lalu semua orang naik termasuk Rahmat dan Rahmat ini Naik dalam gerbong itu Termasuk Johnny Allen Termasuk juga itu Maksud Pak Pua Lalu belakangnya berkhianat Lalu berkata Lalu Pak Muldoko Apa kontribusinya Pak Muldoko Sama partai demokrat sekarang ini? Gak ngerti Tau gak dia manispec itu partai demokrat? Gak ngerti pasti Baik, baik Nah inilah Lalu dia bilang ini Satu dulu dia bilang tadi Dia bilang tadi bahwa Bahwa inilah menghancurkan demokrasi Yang menghancurkan demokrasi itu Yang seperti ini KLB abal-abal itu Tiba-tiba ada elemen kekuasaan Yang berada di luar partai Bukan kader partai Lalu mengambil Malah bukan hostile tech war Menjadi legal partai Ini yang merusak demokrasi 51 menit saja Kongres itu tiba-tiba milik ketua omong Bahkan orang tidak tanya Apa pikirannya Pak Muldoko terhadap partai demokrat? Gak ada Tidak hadir juga disitu Ini semua Yang lain-lain itu Cuma bubu-bumbu Buat mereka melakukan delegitimasi Kenapa? Mereka sudah mau jual partai ini Kepada Pak Muldoko Itu persoalannya Ini yang merusak demokrasi Oke, saya ke Bang Ube Bang Ube Dinamika yang ada di partai demokrat ini Menurut Anda apa efek Atau dampaknya di politik Indonesia? Iya Menurut saya Dalam kasus partai demokrat ini Memang ada dua faktor Pertama ada faktor internal yang nampaknya Belum tuntas di tubuh partai demokrat Sehingga kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari Sayangnya dua kubu ini tidak terbuka Menyesuaikan persoalan ini di internal partai Dan nampaknya ini menjadi problem awal Lalu kemudian ada inisiatif untuk mengadakan Kongres luar biasa Selakanya Selakanya Kongres ini justru kemudian membuka ruang Orang di luar partai demokrat yang ternyata berada di lapisan elit kekuasaan Saya tadinya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ada internci kekuasaan Tetapi ketika kemudian Pak Mudoko yang menjadi ketua umum Itu sangat sulit dibantah Analisis yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari internci kekuasaan Apalagi sebelumnya ada pertemuan-pertemuan Nah saya kira kalau kemudian ini terus berjalan Menkumham misalnya mengesahkan Atau bahkan saya cukup ragu untuk mengesahkan Bisa jadi tidak akan panjang waktunya Maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan instabilitas politik Jadi tensi politik akan naik karena Langkah-langkah yang kemudian menghadirkan Pak Mudoko itu Justru itu yang sangat sensitif ditaksirkan sebagai kudeta demokrasi Nah kalau ini yang kemudian muncul di masyarakat Maka persepsi publik terhadap kekuasaan itu makin negatif Tensi politik naik Instabilitas politik akan terjadi Jadi ini sesungguhnya secara politik mergulikan kekuasaan Karena apapun argumen yang kemudian dibangun oleh kubu KLB Sumatera Utara Itu memang narasi-narasi yang begitu canggih misalnya dengan argumentasi perjuangan demokrasi Dia menjadi gagal argumentasi itu ketika Pak Mudoko menjadi ketua umum Ini patut dicermati bahwa ini adalah fakta sosial politik yang tidak bisa dihindari Kalau ketua umumnya bukan Pak Mudoko mungkin ceritanya akan berbeda Saya kira ini poin yang mestinya dicermati oleh teman-teman yang mengadakan KLB di Sumatera Utara Di sisi lain posisi AAHY nampaknya kalau saya amati Memang dalam satu tahun terakhir ini sudah mulai mengalami semacam kematangan leadership Kematangan kelimpinan Jadi nampaknya ini akan ada dua kekuatan besar yang bertarung Antara Muldoko dengan kubu KLB itu dengan AAHY Nanti saya kira akan perdebatan akan panjang di ranah hukum Bisa jadi nanti akan di PT UN misalnya Atau bahkan ketika Menkumham mengambil keputusan yang ekstrim Maka tesi politik akan makin tinggi Dan tentu saja ini merugikan negara Karena di saat yang sama ekonomi sedang krisis Dan kita akan mengalami krisis yang cukup berkepanjangan Saya kira ini dampaknya ya Mbak April Cukup membahayakan sebetulnya Dan sayangnya itu Pak Muldoko mengambil posisi ketua umum Saya kira itu menjadi problem besar demokrasi kita Meskipun memang di dalam partai demokrat ada konflik di dalamnya Tapi kita tidak memungkiri ya Kalau partai demokrat ini menjadi buah bibir yang ada sekarang Dan tentunya mungkin ini menjadi skenario untuk bisa menaikan pamor demokrat Kita akan membahas itu tetaplah bersama kami Mirsa di Indonesia Bicara Terima kasih sudah menonton!